Intro Halo semua, kembali dengan Divini Yo, hari ini kita mainin Get Rich lagi Tapi sebelumnya, kita lihat ini dulu ya Terima kasih kepada Pleiki yang sudah mensponsori video ini Nah, apa itu Pleiki? Pleiki bisa dibilang adalah Netflix untuk para gamer Atau bisa disebut dengan Cloud Gaming Kalian gak perlu memiliki komputer spek dewa atau komputer sultan Untuk bermain game-game title terbaru Seperti PUBG, Dead by Daylight, ataupun Hitman Semuanya bisa kalian mainkan di laptop kuliah kalian Ataupun laptop-laptop lama kalian yang masih core to duo Caranya cukup mudah, kalian hanya perlu ke website-nya yang ada di deskripsi di bawah Lalu kalian download aja client-nya Setelah itu kalian langsung tinggal pilih game yang ingin kalian mainkan Setelah masuk dalam menu game-nya, kalian tinggal pencet di sebelah kanan Saya sendiri sudah coba memainkan Doom Menggunakan Pleiki ini Prosesnya gak ribet sama sekali Kalian tinggal pilih resolusi dan fps yang kalian mau Dan langsung kalian play Dan setelah itu kalian harus login dulu ke dalam Steam ID kalian Setelah itu kalian bisa langsung memainkan game-game tercinta kalian Dan gambarnya pun tidak ada ngelak sama sekali Semuanya dalam detail yang sangat-sangat tinggi Atau bisa dibilang dengan rata kanan Semua ini saya coba di laptop lama gue Macbook Pro tahun 2012 Untuk info lebih jauh dan keterangan yang lebih jelas Bagaimana cara memakainya Kalian bisa langsung ke playkey.io Dan pada 1 November nanti Mereka akan mengadakan token pre-sale Pastikan kalian tidak melewatkan ini Karena kesempatannya sangat terbatas Sekarang kita lanjut ke videonya Ya ternyata hari ini hari kemis Udah ada update baru Dan gue gak nyangka banget Gue kira harusnya jumat ya Tapi ternyata hari kemis nih Gak tau kenapa diubah Dan eventnya ini guys Dua sekaligus Yaitu kartu Wow Ini bisa kita lihat ya Dark Ariel nih kayaknya Eh kok Ariel Aris ya Sama ada pendant lagi nih Pendant helm Terus yang disini bisa kita lihat Cara dapetinnya dari sini ya Kayaknya dari shield stone ini Jadi kita langsung lihat aja Eventnya Kartu barunya ya Nah ini nih Dark Aris Wow Cakep ya Gue lebih suka ini sih Daripada yang lama Oke jadi kita langsung lihat aja skillnya Dice controlnya sih mantep banget 97 Seperti biasa Kartu baru sekarang Sekarang semuanya 97 ya Dan kita lihat skillnya Skillnya adalah Jadi waktu mulai start ya Kita Giliran kita Itu 36% kita bisa move Gue gak tau movenya apa ini Dice result kali 2 Jadi mungkin maju sampai kali 2 gitu ya Jadi 5 keluarnya 10 Terus kalau misalnya lewat kota kita Bakal ketambahan 1 bangunan Gue gak tau Persentasenya berapa 100% atau 36 Gue gak tau Tapi yang pasti Kalau 100% ini sih Kartu gila banget nih Jadi bener-bener Membuat landmark ya Yang skill 1 nya sih Kayaknya hampir sama Kayak yang pertama ya Kalau gak salah Landing on opponent's area Chance 32% Going to any area Immediately Wow Wow Ini kayak punya si Papetir Konstantin kayaknya ya Sama kayak skill lamanya dia sih Mantep banget ya 32 Exempt tall lagi 2 kali Jadi gabung sama black card 2 kali ya Wow Ini kartu sih Officially gue kasih Jempol 2 nih ya Mantep banget nih Kartunya Ya kita lihat pendannya Ada helm baru guys Akhirnya setelah sekian lama Muncul Helm baru Jadi setelah kemarin Event pendant Ini langsung keluar pendant lagi ya Nih Pendannya nih ya Wow Keliatannya mantep nih ya Guys control 50% Terus 10% When complete chance Jadi kalau misalnya kita Udah mau menang triple nih Atau turis Atau apapun Langsung nambah 60% jadinya Helm terGG saat ini ya Kayaknya Harus diambil sih ini ya Oke Setelah itu Udah Itu aja Jadi sekarang kita Cek ya Notice nya Kita harus Notice dulu Nah ini notice nya Seperti biasa Dimulai dengan dagangan Gate Ridge Yang dimana Gue langsung skip Dulu Nah ini nih Dark Aris nya Kita udah tau skill nya Ada buff nya Buff nya adalah Ini nih Kalau sampai ke kota kita Toll nya Oke Naik Naik Jadi kali 2 ya Terus 45% Bisa pindah lagi ke kota kita sendiri Mantap mantap Ini cara dapetinnya ya Exchange sama shield stone Yes Berarti event shield stone Terus Ini special event ya Special event Nah ini nih Ini recommended banget ini guys Jadi completion helmet yang baru ini Kalau kalian dapet ini Otomatis langsung dapet UA keren nih 35% roll dice Kalau completion Gila men Ini Ini Waduh Ini luar biasa sih Ini helm Tumben-tumben ya Biasanya bangkrut Jamannya bangkrut Tapi sekarang Balik completion lagi nih Oke lanjut Sudah sih Itu aja Nah ini nih Cara dapetinnya nih Nah Cara dapet S Aris orb Itu kumpulin coin Sama kumpulin head Oke Kayaknya lebih enak Kita langsung liat Di card event aja ya Sama item event Sekarang kita cek Nah ini nih Kalian harus kumpulin ini Oh itu dapetnya ini S S plus Pembeli card pack Wah kalau ini Gak rekomen ya guys ya Kalau ada S nya ini Kemungkinan besar itu dapetnya S Jadi ini nih Kalau kalian kumpulin 10 Ternyata ya Jadi ini ada kartu A kumpulin 10 Itu bisa dapet ini Terus Kali-kali Kalau kalian punya 3 Aris orb Baru bisa dapetin Kartu S plus Dapetnya Wow Ini berat banget nih Kayaknya nih Eventnya nih Terus yang ini ya Yang pendant Oke lah Yang ini Satu aja bisa kalian tukerin S popular pendant ticket Ini lumayan sih Value nya lumayan Tapi kalau kalian kumpulin 10 Langsung dapet ini nih Buat kartunya Oke jadi Dapetnya semuanya dari Shieldstone guys Jadi kita cek langsung Shieldstone shop nya Nah ini Shieldstone shop nya Ternyata gak Cuman itu guys Kartunya Ternyata ini Obral kartu Shieldstone Wow Ada dark push Oh push biasa Ternyata guys Ini ada push Ini ada push biasa Terus Ada Siapa nih Ini Surfer ordine ya Surfer ordine Awakened brown Wah mantep mantep sih Tapi kan mahal banget Gila Ini kumpulin dari mana Coba 25 ribu Gila bener nih Getrich nih Ini 20 ribu Waduh Ini yang brown Surfer ordine ini Masih Masih oke lah ya 12 ribu 15 ribu Nah ini nih Pendant barunya ya Kayaknya sih Gue ambil ini aja 15 ribu itu Achievable banget ya Tapi ini juga bagus guys Emperor ini Pendant penting banget Untuk saat ini ya Cuman gue ada feeling ya Ini Emperor nya Bakal di obral Jadi gue bakal ambil ini aja Completion helmet Karena dapet gajian Selain itu Pendant helm Paling baru ya Oke terus Di paling bawah Ada ini juga guys Kalau kalian mau Ya sedikit gamble ya Sedikit mau mencoba Keberuntungan kalian Kalian bisa tukerin ini Untuk coba Kalau Ini cuman seribu soalnya Jadi kalian bisa tuker 12 kali Kalau Punya sealstone 12 ribu sih Oke jadi kita coba aja Dari jackpot ya Bisa dapet sealstone Sebelumnya Kalian pastiin Kalian selesaiin ini ya Oh udah hilang Jadi disini ada Daily task nya ya Tadi udah gue kelarin Kalian bisa dapet Bahannya Itu Bahan kartunya Untuk Dark aris Sama kalian bisa dapet Sealstone juga Jadi gue coba Dulu ya Jackpot draw Gimana jackpot draw nya Oke 50 sealstone Bisa dapet Paling kecil 50 sealstone ya guys Oke Lanjut lagi 70 sealstone 10 ribu gold Oke 10 diamond 70 sealstone Oke Lumayan 70 Kumpulin sedikit-sedikit Menjadi bukit Oke Sekarang ke kiri 20 ribu Oke 50 sealstone 10 diamond PCP 5 Kalian juga bisa bukain PCP ya Bisa dapet Sealstone card nya Oke 10 diamond 10 lagi 20 ribu gold Oke Kartu A Waduh Terus jiki merah Oke High class treasure box Kartu A Oke Yuk kita lanjut lagi Checkpot drawing nya Kelihatannya sih Gue cuman bisa kumpulin 13 ribu Waduh Dapet 200 Wow Lumayan Yuk lanjut terus Kita liat aja ya Gue bisa dapet Sampai berapa banyak Sealstone nya Oke 50 20 diamond 50 sealstone 50 sealstone 100 sealstone Lumayan lumayan guys 50 sealstone Oke Pendant A Premium pendant Dan 50 sealstone 50 sealstone lagi Oke 200 Sealstone Gue coba cek Gue ambil ya Dapet berapa tuh Oke Dapetnya langsung 800 by the way guys Jadi Gue gak tau Tinggal berapa nih Tinggal dikit kayaknya Bentar gue cek Oke Masih Masih jauh sih Ternyata Untuk Ngambil Ininya Helm nya Atau gue ambil Emperor aja ya Karena gue juga Belum punya Dan ini Pendant lumayan Bagus Sebenernya Langsung Bangun landmark Dan Toll nya Bisa langsung Kali 2 Soalnya Gue coba Dikit lagi lah ya Jackpot drawing nya Kita liat Apakah bisa Dapet Sealstone yang Gede Oke 10 ribu gold Sealstone 50 20 ribu gold Oke Pendant biasa Kartu A Oke fix Kayaknya Gue lebih baik Ambil Emperor nya Karena gue juga Gak punya Wow Wait Dapet 200 Oke 10 ribu gold Coba lanjut terus ya Oke 50 Sealstone 100 Wow Bisa kah Wow 100 lagi guys Bisa kah Gue Dapet Oke 70 Sealstone 50 Sealstone Pendant A 20 ribu gold Oke Pendant A 10 ribu gold 10 ribu gold Oke 10 diamond Oke Bentar Gue cek ya Gue ambilin dulu By the way Diamond gue Cuman sisa 200 doang Udah abis semua nih Diamond gue Dan masih 14 300 Kurang 700 Guys Jadi kayaknya Gue abisin aja Diamond nya Kita lihat Bisa dapet Bisa nyampe 15 ribu Atau enggak Kita lihat ya Oke 50 50 lagi Kebanyakan 50 sealstone sih 10 diamond 20 ribu gold 20 diamond Oke Pendant A Itu ada seribu tuh Waduh Oke 100 ribu gold Not bad PCP 20 Oke Sealstone 100 Sealstone 50 Sealstone 50 Kelihatannya sudah mulai habis Diamond gue 50 lagi 70 50 Oke Tinggal berapa nih Tinggal 100 guys Diamond gue Sisa 100 500 ya Bentar gue cek Kurang berapa nih Oke Kurang 200 lagi ya Kurang 200 lagi Bisa atau enggak Dapet Oke Sealstone 70 Yes PCP 5 50 Sealstone Aduh Ciki Ijo Ciki Ijo lagi Pertanda buruk Oke 10 Ribu gold Wah Ini mana Sealstone nya nih Wah Abis dah Oke Sealstone 50 Oke Dan 20 diamond Oke Gue ambil dulu ya Sisa 10 guys Sisa 13 Diamond gue 170 Tinggal dikit lagi Oh Udah bisa guys Oke Jadi gue langsung Ambil aja Pendan Komplisinya Karena lumayan ya Ini gajian Dan ini helm Terbaru Jadi lebih baik Gue ambil aja Yes Akhirnya gue Dapet Tapi sayangnya Diamond gue abis Nggak apa-apa Ntar gue Kumpulin lagi ya Mumpung gue Banyak Tumbal ya Jadi gue Naikin aja Pendan barunya By the way Mana ya Gratisannya ya Katanya dapet langsung UA gratis tuh Oh bentar Gue nggak ada bahan Ternyata Wow Ternyata gue Nggak ada bahan guys Oke Gue ambil dulu Di inbox Bentar ya Oke Tumbalnya udah ada Gue combine aja Gue enhance aja ya Oke Waduh Cuman plus 1 doang Oke Kita auto add Semuanya Ini Pendan SS nya Nggak apa-apa Gue pakai aja ya PL juga gue banyak Jadi gue pakai aja Oke Sudah plus 5 Korban-korbannya Ini sama ini kali ya Oke Yap Sudah jadi Terus kita combine Sekarang kita lihat ya Apakah UA nya langsung UA bonusnya Yang dibilang Fix katanya Jadi kita cek Oke Yap betul guys Jadi ini Satu paket Untuk completion Mantep banget Ini pendannya Jadi kalau kalian yang suka Main di platinum Ini mungkin Bisa berguna banget ya Helm nya Bentar gue Coba Ini dulu Naikin juga Oke Yang perlu Ini nggak pakai Terus Ini nggak pakai Oke Kayaknya sampai disini dulu Videonya Mungkin kalian bisa Comment di bawah ya Mending kalian ambil apa Kalau gue Gue pilih Completion helmet Karena menurut gue Ini Berguna banget Buat gue yang suka Main completion Selain itu juga gue Gajian ya Cuman Gue juga pengen banget Emperor drawing equipment Kalau kalian Ambil apa Kalian komen ya Di bawah Mungkin kalian ambil kartu Atau mungkin Kalian ambil pen dan apa Kalian tulis di bawah Moga-moga kalian suka videonya Yang suka Jangan lupa di like Subscribe Dan di share Divini Side Awww Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax